Halo Pak Jokowi. Halo Pak Yessi. Halo Pak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah baik, sehat. Dari mana hari ini saya dari Uni Health Experience Center. Mbak Yessi dari Uni Health So Global, Pulau Gadung, kawasan industri Pulau Gadung. Baik ya Mbak Yessi, pesertaannya sudah lumayan banyak Mbak Yessi, belum baru jam 4, jam 2 lebih, 13 menit, tapi masuk sekitar 90 orang tentunya, itu sudah tanpa panjang lebar, kita harus memulai ilmunya Pak Yessi. Silahkan Pak Yessi. Betul, oke. Terima kasih Pak Jafar atas opening-nya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sore Bapak dan Ibu Uni Health Family di seluruh Indonesia. Ketemu lagi sama saya, Yessi, di program Kuliah Umum Uni Health. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Jafar di awal, bahwa tema hari ini adalah tema yang sangat menarik. Kenapa menarik? Karena kita akan membahas mengenai MAH, di mana MAH ini merupakan kondisi yang umum terjadi dan bisa terjadi pada siapa saja. Dan MAH ini biasanya istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan gejala-gejala yang timbul karena masalah lambung. Nah, tapi menurut salah satu sumber, MAH ini dalam suatu kondisi tertentu bisa jadi adalah tanda dari penyakit yang lebih serius, misalnya kanker lambung. Nah, apakah benar demikian? Dan untuk mengetahui lebih pastinya, hari ini kita akan membahas mengenai MAH, GERD, gastritis, juga kanker lambung yang biasanya kita anggap sepele, tapi ternyata itu berbahaya. Nah, siang hari ini sudah hadir seorang naras sumber yang ekspert di bidangnya. Beliau adalah Dr. Mizalul Adli, SPPD, yang saat ini aktif sebagai dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Jati Sampurna. Mari kita sampai terlebih dahulu, Dr. Adli. Halo, selamat siang, dok. Selamat siang, Mbak Yesi, Pak Jafar. Apa kabar, dok? Sehat, kabar baik. Sehat, Alhamdulillah ya, dok. Dok, ini sebelum mulai ke pembahasan mengenai materi kita siang hari ini, dok, ini ada pertanyaan pribadi dari saya, dok, sebagai salah satu penerita MAH juga, dok. Jadi, saya baca dari salah satu sumber bahwa gastritis ini bisa terjadi karena adanya ketidakseimbangan faktor agresif dan juga faktor defensif. Nah, pertanyaan saya adalah faktor agresif dan faktor defensif itu apa sih, dok, sebetulnya, dok? Pertanyaan yang sangat baik. Cuma mungkin nanti saya jawab saat penjelasan karena penjelasan juga. Oke, panjang lebar ada di sana ya. Oke, baik. Kalau gitu, dok. Kalau gitu, tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Dr. Adli untuk memaparkan materi presentasinya. Kepada Dr. Adli, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih pada Pak Jafar, Mbak Yesi, dan teman-teman audiens semua yang tampaknya semangat walaupun masih pandemi, tapi kita tetap harus semangat. Baik, untuk mengefektifkan waktu boleh di-sharing, Mbak Yesi. Minta tolong saya slide-nya. Sudah muncul ya, dok ya? Oke, baik. Sudah jelas. Di sini memang judulnya cukup menarik. Ini pilihan dari rekan-rekan Mbak Yesi dan Pak Jafar. Cukup baik dalam pemilihan judul. Di sini judulnya lemah, gastritis, GERD, hingga kanker lambung. Adalah masalah yang sepele, tetapi sebetulnya berbahaya. Baik, slide. Ya, mungkin Bapak, Ibu sekalian, Saudara-saudara sekalian pernah mengalami suatu kondisi yang terlihat pada gambar. Biasanya timbul tidak kenal waktu, kadang pagi hari, kadang malam hari sedang tidur, atau kadang di sore hari. Biasanya yang terasa adalah rasa tidak nyaman, bercampur aduk, nyeri, mual, kadang ada muntah, bisa juga timbul sendawa, dan bahkan perut yang terasa penuh. Biasanya di daerah perut bagian atas, yang kadang-kadang juga bisa menjalar ke perut bagian kiri, bahkan ke punggung belakang. Biasanya memang banyak sekali dari kita yang sering mengalami hal seperti ini. Jadi bisa dianggap ini adalah penyakit yang bisa dibilang umum di masyarakat kita. Dan saya pikir lebih dari 50 persen yang ikut pada webinar siang hari ini pernah mengalami hal tersebut. Slide. Di sini kalau lebih jelas, dia biasanya posisinya di puluh hati. Biasanya di bawah tulang dada, di atas pusar, yang cenderung ke kiri sedikit posisinya. Di situ adalah area-area keluhan yang biasanya orang bilangnya sakit mah. Namun demikian, sebetulnya tadi, gejala mah itu bisa saja diderita oleh orang-orang yang mengalami penyakit lain. Karena di daerah situ banyak sekali organ. Ada organ lambung, kemudian usus 12 jari, kemudian ada pankreas juga di situ, kadang ada kantong empedu juga ada di situ. Bahkan nyeri dari ginjal juga bisa kadang-kadang terasa di daerah tersebut. Jadi, ya itu tadi. Walaupun gejalanya diuluh hati, bisa saja penyakitnya serius atau penyakitnya berbahaya. Slide. Jadi kalau dilihat, mah itu biasanya memang pada orang awam bilangnya mah tadi, gejalanya tadi, yaitu perut gejala nyeri atau tidak nyaman di perut bagian atas. Tetapi kalau di bahasa medisnya, itu dikatakan dispepsia. Jadi, mah bahasa medisnya adalah dispepsia. Slide. Jadi, definisi mah atau dispepsia adalah gejala atau kumpulan gejala, yang artinya gejalanya lebih dari satu. Yaitu rasa tidak nyaman di perut bagian atas, yang berupa nyeri, nyeri ulu hati, kemudian rasa seperti terbakar, rasa penuh terutama setelah makan, rasa cepat kenyang, kembung, mual, bahkan sampai ada yang muntah-muntah. Slide. Jadi, sebetulnya mah itu adalah gejala atau kumpulan gejala yang penyebabnya berbagai macam. dan juga penyakitnya juga bisa bermacam-macam. Nah, untuk itu pada siang hari ini, kita mencoba untuk sharing, menjelaskan berbagai macam hal yang berkaitan dengan bah dan penyakit-penyakit yang bisa gejalanya, mempunyai gejala mah. Slide. Ini adalah penyakit-penyakit yang dengan gejala mah. Dari yang paling atas, itu biasanya cenderung ringan, sampai yang paling bawah. Biasanya paling bawah itu adalah penyakit yang lebih serius. Penyakit yang lebih berat. Yang pertama adalah dispepsia fungsional, kemudian GERD, atau adanya reflux, atau aliran balik asam lambung ke tenggorokan atau ke kerongkongan. Kemudian tukak lambung atau luka pada lambung, dan yang berat dan serius adalah kanker lambung. Jadi gejala mah ini bisa saja timbul pada penyakit-penyakit ini. Dari penyakit yang ringan sampai penyakit yang berat. Namun demikian, di masyarakat kita, biasanya yang paling sering gejala mah disebabkan oleh, untungnya oleh yang ringan, dispepsia fungsional. Pada sebagian kecil lagi, diderita oleh orang-orang yang menderita penyakit yang lebih serius. Slide. Jadi bagaimana apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Jadi yang pertama adalah waspada. Waspada terhadap gejala mah jika ditambah adanya tanda bahaya. Tanda bahaya ini menunjukkan penyakit yang lebih serius. Tadi pada penyakit yang ringan, seperti dispepsia fungsional, biasanya tidak ada tanda bahayanya, hanya ada gejala mahnya saja. Kalau sudah ada tanda bahaya, itu menunjukkan penyakitnya lebih serius. Apa itu tanda bahaya? Tanda bahaya adalah, yang pertama, usia timbulnya keluhan pertama kali di atas 45 tahun. Jadi pada orang-orang di atas 45 tahun, itu harus hati-hati kalau ada gejala mah yang menetap, bahkan cenderung memberat. Kemudian ada muntah darah dan BAB darah. Yang khas dari muntah darah atau BAB darah dari lambung adalah berwarna hitam, seperti kopi. Tetapi tidak menutup kemungkinan, bisa saja berwarna merah jika perdarahannya hebat. Jadi tetap harus hati-hati jika ada keluhan, muntah, terutama ada darahnya. Kemudian kurang darah, biasanya ditandai oleh lemah, lesu, kemudian pucat pada mata, dan kurang bertenaga. Ini juga merupakan salah satu tanda bahaya. Dan adanya penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 1-2 bulan terakhir. Ini juga merupakan tanda bahaya yang harus kita waspadai. Kemudian tidak mau makan. Jadi tidak bisa makan, tidak mau makan, itu juga merupakan tanda bahaya. Dan muntah. Cuma di sini muntahnya adalah terus-menerus. Tidak bisa dikontrol. Tidak bisa menghilang dengan obat-obatan rutin. Ini kita namakan muntahnya muntah hebat, yang terus-menerus, dan itu merupakan tanda bahaya. Jadi tanda bahaya ini penting kita ketahui sebagai patokan kita untuk melihat apakah mahnya yang kita derita itu mah yang simple atau mah yang berat atau mah yang berbahaya. Slide. Tadi sudah sekilas dikatakan bahwa gejala mah biasanya timbul pada penyakit-penyakit ini. Nah, bedanya apa? Pada slide ini terlihat perbedaan baik dari segi gejala ataupun tandanya. Yang paling kiri adalah penyakit yang biasanya lebih ringan dibandingkan yang paling kanan. Yang paling kanan adalah penyakit yang lebih berat. Biasanya yang dispepsia fungsional sama gejala mah yang tadi sudah saya sampaikan, tetapi biasanya tidak ada tanda bahayanya. Gejala mahnya biasanya hilang timbul, kemudian juga bisa dipengaruhi oleh pikiran. Biasanya pada orang-orang yang cenderung cemas atau orang-orang yang cenderung depresi, biasanya mudah sekali terkena dispepsia fungsional. Tetapi pada dispepsia fungsional, belum ada atau tidak ada kelainan pada struktur lambung. Jadi lambungnya masih mulus seperti pada gambar. Di sini masih mulus, tidak ada luka, tidak ada benjolan, tidak ada sariawan. Jadi masih baik. Hanya saja biasanya sudah ada gangguan fungsi. Jadi hal tersebut menimbulkan gejala. Namun demikian, gangguan dispepsia fungsional ini jika tidak ditangani dengan baik, lama-kelamaan akan berubah menjadi penyakit yang serius, walaupun dengan jangka waktu yang lama. Kemudian di kolom kedua adalah GERD atau adanya reflux isi lambung ke esofagus. esofagus itu adalah kerongkongan. Biasanya nyerinya hampir mirip dengan ma, namun demikian dia bisa menjalar sampai ke dada. Pada orang-orang yang menderita GERD ini, kadang-kadang menyangka nyerinya ini adalah dari jantung. Karena yaitu tadi adanya aliran asam lambung yang sampai ke rongga dada sehingga nyerinya sampai ke dada. Namun demikian sebetulnya tidak ada hubungan antara GERD dengan kelainan jantungnya. Dan pada kondisi-kondisi tertentu dapat ditemukan adanya kerusakan. Kalau di sini bisa dilihat di sini ada kemerahan jadi ini adanya kita bilangnya permukaan kerongkongannya tidak mulus. Jadi sudah ada sedikit robekan. Ini bukan di lambung tapi di kerongkongan karena memang masalahnya adalah terkenanya kerongkongan akibat reflaks dari asam lambung. Kemudian yang berikutnya adalah tukak lambung. Di sini adanya sariawan atau luka kalau digambar terlihat adanya seperti luka yang lebar dengan adanya selaput putih yang biasanya gejalanya itu lebih berat dari disrepsia fungsional. biasanya dengan obat-obatan standar seperti antasida itu tidak membaik dan bisa juga tadi muntah-muntah terus-menerus yang tidak bisa berhenti. Seringkali berhubungan dengan suatu infeksi kuman patogen atau kuman penyakit yang bernama helicobacter pylori. Pada tukak lambung ini kadang-kadang tadi bisa menimbulkan tanda bahaya jika terjadi perdarahan jadi ada bisa muntah darah atau bahkan bisa robek lambungnya karena tukak lambung tersebut. Dan yang terakhir adalah kanker lambung di sini adalah suatu penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan tidak tertontrol dari sel lambung yang menyebabkan kerusakan dari lambung tersebut. Biasanya ditambah tadi gejal lama ada tanda bahaya kemudian ada berat badan yang turun dan kadang-kadang ada hubungan juga kekeluargaan atau ada hubungan keluarga kita yang menderita kanker sebelumnya. Ini biasanya sudah ada benjolan sudah ada kerusakan di dinding lambungnya. Jadi kalau kita lihat bahwa gejalamah itu bisa dialami atau bisa timbul pada penyakit-penyakit ini dari yang paling ringan dispevia fungsional sampai yang berat kanker lambung. slide kemudian ada pertanyaan apakah mah dapat menimbulkan kanker lambung. Slide kita melihat dulu mekanisme timbulnya kanker lambung jadi kanker lambung dapat timbul karena multifaktorial artinya banyak sebabnya tidak hanya satu sebab multifaktorial banyak faktor dari genetik kemudian juga dari pola makan yang kurang baik kemudian tadi ada infeksi bakteri itu bisa menyebabkan kanker lambung melalui mekanisme peradangan kronis artinya ada inflamasi atau peradangan yang kita bilangnya adalah gastritis jadi peradangan di lambung yang kronis kronis ini artinya lama jadi jangka waktunya itu sebetulnya lama prosesnya tidak sebentar bisa bertahun-tahun nah peradangan kronis ini dapat membuat sel-sel normal lambung mengalami perubahan dari yang tadinya dia bisa dikontrol pembelahannya pertumbuhannya menjadi tidak terkontrol sehingga dia membelah semaunya lah istilahnya dan menyebabkan adanya benjolan atau adanya tumpukan sel kanker di dinding lambung tersebut dan setelah dalam fase yang lanjut dapat menyebabkan metastasis artinya dapat menyebabkan sel-sel tersebut menyerang ke organ-organ lain jadi ada penyebaran jauh dan itu yang dinamakan kanker lambung jadi kanker lambung adalah tumor lambung yang sudah metastasis ke organ lain slide nah jadi kalau kita balik lagi ke slide yang tadi apakah penyakit-penyakit yang dari ringan sampai berat tadi bisa menimbulkan kanker dari penelitian memang dispepsia fungsional sebagian sangat-sangat kecil bisa menimbulkan kanker terutama yang tidak ditangani dengan baik tetapi sebagian besar biasanya tidak menjadi kanker pada GERD itu bisa menyebabkan kanker tapi kankernya adalah di kanker lokasinya di esofagus bukan di lambung jadi di kerongkongan dan ini juga biasanya prosesnya lama tidak sebentar sehingga butuh waktu yang bertahun-tahun jadi kalau ada pasien atau ada penderita yang tidak ditangani dengan baik bisa saja ada resiko kemungkinan timbulnya kanker di kemudian hari kemudian tukak lambung sebetulnya bisa juga menjadi kanker walaupun sama tidak begitu banyak yang menjadi kanker jarang kenapa demikian karena pada tukak lambung tadi ada ya tadi di peradangan kronis yang lebih hebat sehingga ada resiko adanya perubahan sifat dari sel yang normal menjadi sel kanker kemudian kalau kanker lambung ya tadi bisa terjadi metastasis atau penyebaran jauh ke organ-organ lain di dalam tubuh slide nah ini slide ini menunjukkan sebetulnya seberapa banyak orang yang menderita penyakit dispepsia fungsional atau biasanya yang kita kenal adalah mah yang tidak ada tanda bahayanya sampai sekitar sepertiga pasien yang berubat ke dokter umum itu ternyata mengeluhkan gejala dispepsia dan sekitar 60% ke dokter spesialis itu ternyata penderita atau pasien-pasien yang mengalami dispepsia kasus dispepsia sendiri umumnya bervariasi dari sekitar 13% sampai 40% dari total populasi di masing-masing negara slide nah kalau di Indonesia disini ada suatu penelitian walaupun ini penelitiannya merupakan gangguan gastrointestinal fungsional jadi hanya gangguan fungsi pada gaster gaster itu ada lambung dan pada usus jadi ini masih digabung disini terlihat bahwa sekitar 7,2% orang-orang Indonesia menderita atau mengalami gangguan tersebut slide ya kalau dilihat dari data 2015 disini ternyata Jakarta merupakan kota yang paling banyak penderita dispepsianya ya mungkin kalau dilihat Jakarta adalah suatu kota besar dimana tadi juga ada hubungannya dengan psikis atau pikiran stres sehingga mungkin saja itu berpengaruh terhadap presentase yang lebih tinggi dibandingkan kota-kota yang lain slide ya ini ada suatu penelitian juga yang dibagi dari Jakarta utara sampai Jakarta selatan ternyata yang paling tinggi adalah di Jakarta pusat prevalensi atau jumlah pasien atau penderita dispepsianya baik slide bagaimana dengan GERD kalau GERD sama bervariasi untungnya di Asia Timur yang regionnya itu berdekatan dengan negara kita Indonesia itu tidak terlalu tinggi tidak terlalu tinggi angka prevalensi GERD-nya namun demikian tetap harus waspada karena ternyata dari tahun ke tahun prevalensi atau presentasi penderita ini meningkat sehingga tetap menjadi concern kita untuk selalu mengikuti perkembangan dan untuk selalu waspada slide ini adalah data dari rumah sakit Cipto Mangunkusumo memang terjadi peningkatan GERD dari tahun 1997 sampai 2002 dan peningkatannya cukup bermakna dari di bawah 10% meningkat menjadi di atas 20% dan diprediksi sekitar hampir lebih dari 7 juta individu Indonesia itu menderita GERD ini baru prediksi tapi di sini perhitungannya memang menggunakan kaedah ilmiah yang baik sehingga mungkin saja tepat perhitungan lebih dari 7 juta pasien ini slide nah untuk tukak lambung atau tadi kita bilangnya ulkus kalau bahasa kedokterannya di Amerika sekitar 1,8% adanya insiden baru pasien yang mengalami tukak lambung kemudian prevalensinya tukak lambung dan tukak usus 12 jari di Indonesia itu antara 5-15% terutama pada usia-usia produktif jadi di sini dari usia 20-50 tahun dan ini adalah usia produktif kemudian ternyata bisa menyebabkan kematian yang mencapai lebih dari 1000 atau sekitar 0,08% slide untuk kanker lambung sendiri ini data dari Indonesia jadi kanker lambung itu merupakan kanker urutan ke-19 dari jenis kanker total dan juga kematian ke-15 jadi kalau dilihat datanya cukup banyak juga jadi 20 besar bahwa kanker lambung tadi banyak juga dirita oleh penduduk-penduduk di Indonesia slide nah ini adalah faktor-faktor risiko terjadinya dispepsia fungsional apa itu yang pertama adalah yang paling sering adalah pola diet yang tidak sehat apa itu pola diet yang tidak sehat yaitu makan yang tidak teratur telat makan kemudian makan yang banyak dalam satu waktu yang singkat itu juga mempengaruhi terjadinya dispepsia fungsional kemudian makan makanan yang merangsang yang merangsang lambung seperti asam kemudian pedas yang sering kita konsumsi itu bisa menyebabkan terjadinya dispepsia fungsional kemudian infeksi tadi ada suatu kuman atau patogen helicobacter pylori yang bisa menyebabkan timbulnya dispepsia fungsional kemudian tadi sikis stres stres yang berlebihan kecenderungan cemas yang berlebihan kecenderungan depresi atau sedih yang berlebihan itu juga bisa meningkatkan terjadinya resiko dispepsia fungsional kemudian alkohol sudah jelas dari penelitian-penelitian terdahulu menyebabkan dispepsia fungsional begitu juga dengan rokok merokok dan obat-obatan yang diminum terus-menerus biasanya adalah obat-obatan antinyeri nah jadi hati-hati kalau kita minum obat-obatan antinyeri terutama yang terus-menerus itu dapat menyebabkan gangguan pada lambungnya kemudian gangguan tidur terutama pada orang-orang yang sulit tidur itu bisa menyebabkan timbulnya resiko dispepsia fungsional slide kemudian ini adalah faktor risiko GERD sebetulnya hampir sama dengan dispepsia fungsional jadi tadi ada makanan alkohol merokok cuman yang menarik adalah ada faktor kegemukan jadi jika berat badan berlebih itu bisa menyebabkan kita terkena GERD risiko terkena GERD bisa kita hitung apakah berat badan kita berlebih atau tidak mungkin nanti di lain waktu saya jelaskan cara menghitungnya jadi harus seimbang antara tinggi badan dan berat badannya yang paling simpel adalah melihat lingkar pinggang kalau lingkar pinggang kita sudah berlebihan artinya sudah maju itu artinya kita kegemukan dan itu resiko untuk GERD kemudian pada orang-orang hamil atau pada perempuan yang kehamilan ini juga bisa menyebabkan resiko GERD slide kemudian resiko tukar lambung hampir sama tadi juga diet kemudian tadi obat-obatan terutama obat-obatan antinyeri alkohol infeksi lagi-lagi infeksi kuman patogen helicobacter pylori dan juga dapat berhubungan dengan beberapa penyakit biasanya penyakit-penyakit trauma cedera kepala atau stroke yang berat luka bakar itu bisa timbul komplikasi atau pemberat terjadinya tukak lambung atau luka pada lambung slide nah untuk kanker lambung tadi tadi sudah saya sampaikan mekanismenya adalah multifaktorial jadi sebenarnya banyak faktor tidak hanya satu faktor genetik sekitar 1-3% pasien atau penderita itu ternyata sudah ada mutasi gennya kemudian usia usia yang makin tinggi usia yang makin tua itu menyebabkan resiko kanker lambung semakin meningkat kemudian makan makanan tinggi garam makanan olahan yang diasap dibakar dan makanan rendah serat ini semua juga dapat meningkatkan resiko kanker lambung ditambah tetap merokok dan alkohol itu salah satu faktor yang dapat meningkatkan resiko kanker lambung dan lagi-lagi infeksi helicobacter pylori ini bisa menyebabkan resiko kanker lambung dan prosesnya ini faktor resiko tadi jika bertemu itu prosesnya itu memakan waktu yang lama jangka jangka proses itu jangka panjang sehingga baiknya memang sedari dini kita sudah istilahnya menghindari diet-diet yang tidak sehat slide ini untuk pencegahan dispepsia fungsional GERD tukak lambung kanker lambung adalah dengan menghindari faktor resiko tadi jadi yang pertama adalah tentu saja kita harus makan makanan yang sehat menghindari makanan yang merangsang makanan-makanan tinggi garam makanan dengan olahan yang dibakar dan makanan yang rendah serat itu sebaiknya dihindari kemudian jika memang sudah ada infeksi kuman helicobacter pylori itu harus diobati dengan tuntas karena pengobatannya ini cukup lama tidak cepat dan cukup lama sehingga harus berobat ke dokter rutin sampai tuntas sampai selesai kemudian menghindari atau mengatasi stres yang berlebihan boleh kita stres tetapi selama tidak berlebihan stres itu sebetulnya baik tapi kalau sudah berlebihan itu yang harus dihindari kemudian menghindari rokok dan alkohol dan bijaksana dalam penggunaan obat jadi maksudnya kita tidak boleh menggunakan mengkonsumsi obat dalam jangka waktu yang lama jika memang sudah lebih istilahnya tiga hari sebaiknya berobat ke dokter karena nanti biar diberikan atau diterapi obat-obatan yang sesuai kemudian tadi mengurangi kelebihan berat badan tentu saja pada orang-orang yang obes atau overweight perbanyak makanan-makanan yang tinggi serat yang ada pada sayuran dan buah-buahan dan melakukan olahraga teratur karena dengan olahraga teratur mengembalikan metabolisme tubuh ke tahap yang normal dan juga mengurangi stres karena dengan berolahraga ada suatu hormon yang keluar di otak kita yang menyebabkan kita merasa rileks ini merupakan pengobatan dispersia fungsional yang paling penting backbone-nya atau tulang punggungnya adalah di makanan tadi jadi makanannya yang harus diatur menghindari makanan yang merangsang lambung kemudian pola makannya harus baik tidak boleh telat makan kemudian hindari stres jika diperlukan boleh minum obat-obatan untuk meredakan gejala seperti antasida ranitidin atau omeprazole dan jika terbukti ada infeksi helicobacter pylori secepatnya diobati dengan penggunaan antibiotik kemudian jika ada kecenderungan cemas yang berlebihan atau depresi yang berlebihan sebaiknya berobat atau konsultasi ke dokter sehingga nanti mungkin akan diberikan obat anti cemas atau dan obat anti depresi slide untuk pengobatan GERD hampir mirip dengan dyspepsia fungsional namun demikian ada makanan-makanan tertentu yang dapat demi GERD yaitu kopi coklat keju minuman bersoda itu adalah contoh-contoh makanan yang dapat memicu timbulnya GERD jadi sebaiknya dihindari kemudian saat kita tidur terutama malam hari sebaiknya posisi kepala dinaikan lebih tinggi dari posisi dada tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya aliran balik asam lambung dari lambung naik ke kerongkongan atau bisa sampai ke tenggorokan kemudian makan selambat-lambatnya 2 jam sebelum tidur jadi tidak boleh habis makan langsung tidur ya mungkin nasihat-nasihat orang tua kita zaman dulu kita mungkin sesi sempat ingat bahwa tidak boleh habis makan itu langsung tidur karena nanti dibilangnya bisa jadi uler atau segala macam jadi itu kalau dari sisi GERD ternyata memang tidak boleh langsung tidur habis makan kemudian menggunakan obat-obatan penekan asam lambung yang harus dengan harus dikonsultasikan juga dengan dokter karena tidak boleh sendiri sehingga pengobatannya bisa optimal jika dengan obat-obatan tidak membaik bisa sampai harus dengan endoskopi yaitu tropong terapi dengan menggunakan tropong lambung atau bahkan pembedahan slide luka lambung sama hindari faktor-faktor resiko terutama makanan untuk obat-obatan juga hampir sama itu pada kondisi yang tidak ada komplikasi untuk kondisi yang dengan komplikasi yang paling sering adalah perdarahan tadi gejalanya muntah darah nah itu terapinya lebih berat lagi harus dengan menggunakan tropong lambung atau dengan disumbat pembuluh darah arterinya atau dengan pembedahan slide untuk kanker lambung pengobatannya lebih kompleks lagi banyak sekali obat-obatan atau faktor-faktor modalitas tata laksana dari pembedahan kemoterapi radioterapi dan yang perlu diingat efek samping dari masing-masing modalitas terapi ini ya kadang-kadang cukup serius sehingga pelajaran bagi kita bahwa sebaiknya kita menghindari menghindari dengan mencegah kanker lambung dengan mengubah tadi atau menghilangkan faktor resiko tadi slide nah ini mungkin tadi pertanyaan Mbak Yesi mengenai faktor perusak dan pertahanan lambung jadi sebetulnya lambung itu suatu organ yang cukup menarik jadi di dalam lambung itu ada asam lambung yang cenderung merusak lambung itu sendiri tetapi lambung punya pertahanan lambung yang mencegah jangan sampai si asam lambung itu bisa merusak lambungnya sendiri kenapa ada asam lambung yang daya rusaknya itu cukup tinggi karena fungsinya sebetulnya yang pertama untuk pencernaan yang kedua adalah untuk membunuh kuman kebanyakan kuman bisa mati dengan asam lambung tetapi asam lambung ini juga bisa menyebabkan kerusakan dinding lambungnya sehingga butuh faktor pertahanan nah faktor perusak selain asam lambung apa yang pertama adalah tadi infeksi kuman helicobacter pylori kemudian enzim pencernaan ya ini tentu saja karena enzim pencernaan tujuannya adalah untuk memecah memecah makanan sehingga bisa saja dia bisa merusak sel-sel atau jaringan-jaringan di lambung kemudian rokok dan obat-obatan terutama tadi obat-obatan yang sering dikonsul itu adalah obat-obatan antinyeri sedangkan faktor pertahanan adalah mukus permukaan lambung kemudian bikarbonat aliran darah yang sehat prostaglandin ini suatu semis hormon kemudian regenerasi sel lambung yang baik jadi tanpa adanya regenerasi sel yang rusak itu lebih banyak dari yang sel sehat sehingga akan timbul kerusakan pada organ lambung hal-hal faktor kerusak dan pertahanan lambung ini juga dipengaruhi tadi oleh stres oregen kemudian oleh lingkungan sekitar slide nah kalau dilihat pada slide ini sebenarnya ada hubungannya tadi mengenai mukus lambung nah disini ada suatu zat aktif Fukoidan yang sudah diteliti sejak lama terutama oleh orang-orang Jepang dan ternyata mempunyai banyak sekali manfaat terutama pada saluran cerna khususnya lambung nah zat aktif Fukoidan ini kemudian mengalami perkembangan penelitian yang akhirnya banyak sekali memang orang yang menggunakan zat ini zat aktif Fukoidan ini slide nah manfaatnya apa yang pertama adalah meningkatkan ketebalan mukus lambung tadi pada dua slide sebelumnya bahwa mukus lambung adalah faktor pertahanan lambung jadi zat aktif Fukoidan dia meningkatkan faktor pertahanan lambung khususnya adalah ketebalan mukus lambungnya kemudian mempunyai efek anti-radang jadi mengurangi kejadian gastritis kemudian juga ternyata punya kemampuan untuk menghambat kuman pylori menempel pada permukaan sel lambung jadi jika ada kuman pylori itu dia akan sulit untuk menempel di permukaan sel lambung karena untuk terjadinya infeksi suatu kuman itu harus pertama itu harus menempel dulu ke permukaan selnya baru dia kemudian bisa masuk zat aktif Fukoidan ini ternyata terbukti mempunyai efek mencegah atau menghambat kemampuan kuman tersebut untuk menempel di permukaan lambung dan yang keempat adalah meningkatkan regenerasi atau perbaikan sel regenerasi sel ini juga merupakan faktor pertahanan bagi lambung sehingga fungsi lambung tetap dalam kondisi normal slide ini adalah penelitian zat aktif Fukoidan terhadap tukar lambung disini adalah penelitian menggunakan hewan uji coba tikus jadi pada tikus ini diberikan masing-masing Fukoidan ada yang mendapat Fukoidan dan ada yang tidak mendapat Fukoidan yang mendapat Fukoidan juga dibagi lagi kelompoknya dari yang dosisnya kecil sampai yang dosisnya besar ternyata hanya dengan dosis yang kecil yaitu sekitar 100 miligram per kilogram berat badan itu ternyata bisa mencegah tukar lambung dan meningkatkan ketebalan mukus lambung jadi disini memang hanya dengan dosis kecil ternyata mempunyai efek yang baik pada permukaan lambung slide nah bagaimana dengan manfaat zat Fukoidan terhadap kanker disini pada zat Fukoidan pada algae coklat ternyata setelah dilakukan percobaan percobaan ekstra kasar algae coklat ini ternyata mempunyai efek anti-tumor dan kita tahu bahwa Fukoidan merupakan zat aktif yang dominan pada algae coklat sehingga pada penelitian lebih lanjut didapatkan bahwa Fukoidan tersebut dapat mencegah pertumbuhan sel tumor dan mencegah penyebaran jauh dari sel tumor tersebut sehingga kalau dilihat bahwa mempunyai manfaat yang cukup baik terhadap proses pengobatan pada pasien-pasien kanker slide kemudian bagaimana dengan peradangan kronis atau gastritis ternyata juga dengan disini ada percobaan ini percobanya di Indonesia jadi pada pasien-pasien yang mengalami peradangan kronis atau gastritis kronis kemudian diberikan Fukoidan satu tablet selama 28 hari dan dilakukan pemeriksaan ketebalan mukusnya ternyata terjadi peningkatan ketebalan mukus yang artinya faktor pertahanannya meningkat ini penelitian di Indonesia jadi sampelnya juga orang Indonesia jadi artinya ya memang sudah terbukti atau sudah terlihat manfaatnya pada orang Indonesia slide jadi kesimpulannya pada kuliah umum siang hari ini yang pertama adalah gejala mah itu dapat timbul pada berbagai penyakit dari penyakit yang ringan seperti dispeksia fungsional sampai penyakit yang berat kanker lambung gejala mah ini biasanya memang diderita pada orang-orang yang mengalami dispeksia fungsional namun demikian jika ada tanda bahaya jadi ada sakit mah dengan tanda bahaya itu menunjukkan penyakit yang lebih serius bahkan merupakan gejala dari kanker lambung slide nah selain untuk menghindari faktor resiko ternyata meningkatkan ketebalan mukus di lambung juga memperbaiki kondisi sakit mah tersebut kemudian yang berikutnya adalah fucoidan mempunyai efek meningkatkan ketebalan mukus lambung dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan selain itu juga fucoidan mempunyai berbagai efek yang baik atau manfaat yang baik seperti anti-radang anti-oksidan anti-kanker dan anti-metastasis slide saya rasa ini slide saya yang terakhir ya baik mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat jelas dan dapat diterima dengan baik oleh audiens dan dapat bermanfaat bagi kita semua baik saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan lagi ke mbak yesis selaku moderator baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada dokter Adli yang sudah memaparkan materinya dengan sangat jelas jadi kalau boleh saya simpulkan kembali dari hasil pemaparan dokter Adli tadi bahwa maha ini berarti bukan suatu penyakit tapi merupakan gejala dari berbagai penyakit yang berkaitan dengan kelambung ya dok jadi penyakit-penyakitnya itu ada dispepsia kemudian ada GERD ada tukak lambung hingga kanker lambung nah dimana keempat penyakit yang berkaitan dengan lambung tadi ini bisa menyebabkan terjadinya kanker lambung seperti itu nah tadi juga dokter Adli sudah menjelaskan mengenai salah satu zat aktif yaitu focoidan dimana focoidan ini juga banyak sekali manfaatnya bisa dapat meningkatkan ketebalan mukus lambung kemudian mampu juga mencegah menempelnya bakteri H. pylori di permukaan lambung dan juga mampu meningkatkan regenerasi sel dimana ketiga manfaat tadi merupakan faktor defensif atau faktor pertahanan lambung nah berkaitan dengan focoidan UniHealth juga punya nih salah satu produk yang mengandung zat aktif focoidan jadi sebelum masuk ke sesi tanya jawab saya mohon izin kepada dokter Adli untuk menjelaskan mengenai produk dari UniHealth yang mengandung zat aktif focoidan ini saya mohon izin sebentar ya dok ya oke jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan sedikit UniHealth memiliki salah satu produk yaitu gas rimah dimana gas rimah ini merupakan nutrisi farmasi untuk meredakan gas tritis mahringan maupun kronis dan produk ini bekerja melapisi dan meningkatkan ketebalan mungkus lambung sehingga dapat meredakan sakit mas sekaligus menurunkan resiko kambung di lain waktu nah focoidan ini gas rimah ini mengandung zat aktif focoidan dan disini ada beberapa jurnal penelitian yang meneliti mengenai focoidan ini dan ini salah satunya adalah penelitian dari Elia Sunurat dan Rosmawati disini menyebutkan bahwa focoidan dapat mencegah terjadinya gas reculsor dengan membentuk lapisan pada dinding mukosa lalu disini juga ada penelitian dari Renaldi et al hasil penelitiannya menyebutkan bahwa focoidan ini mampu meningkatkan ketebalan dinding mukosa seperti pada kondisi normal dan melindungi gastrik mukosa selain itu hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa tidak adanya efek samping baik secara klinis maupun hasil laboratorium dan hasilnya juga menunjukkan bahwa terapi dengan focoidan menunjukkan hasil negatif pada pasien yang terinfeksi bakteri hapilori setelah 28 hari mengkonsumsi focoidan lalu disini ada juga penelitian dari Jufri et al dimana hasilnya menyebutkan bahwa focoidan ini terbukti efektif dalam menyembuhkan gastrikulsor dengan meninduksi sel epitel untuk memproduksi growth factor yang berperan dalam proliferasi sel dan memperbaiki kerusakan lambung selain itu focoidan ini juga efektif untuk menurunkan gejala dispepia seperti sakit perut dan juga mual dalam waktu 3-4 hari setelah konsumsi dan hasil dari penelitian Jufri et al ini juga menunjukkan 94% pasien dengan gastrikulsor yang parah dan mengkonsumsi focoidan 100 mg dalam 3 minggu menunjukkan perubahan pada fase penyembuhan nah jadi dari ketiga penelitian ini menyebutkan bahwa focoidan ini memiliki efek positif terhadap penyakit mah ini atau gejala mah ini nah lalu pertanyaan selanjutnya keunggulan gas rimah dibandingkan dengan produk-produk lain yang ada di pasaran yang pertama gas rimah ini memiliki efek penyembuh luka atau wound healing pada lambung yang berbeda dengan obat-obat lain di pasaran lalu gas rimah juga melapisi dan meningkatkan ketubahan dinding lambung serta mampu membunuh bakteri hapilori dan gas rimah juga berpotensi untuk menurunkan risiko kambuhnya penyakit mah serta kanker lambung dan gas rimah ini juga berbahan baku ganggang coklat yang hanya terdapat di perairan laut lepas Okinawa, Jepang nah lalu bagaimana untuk dosis dan saran penggunaannya jadi gas rimah ini bisa dikonsumsi oleh penderita makronis dan dikonsumsi selama 2 bulan untuk gas rimah kapsul bisa dikonsumsi 1 kali 1 kapsul sehari sebelum makan dan untuk gas rimah sirup bisa dikonsumsi 3 kali sehari 15 ml sebelum makan nah lalu untuk penderita makronis bisa mengkonsumsi gas rimah kapsul sebanyak 1 kali 1 kapsul sehari sebelum makan dan dikonsumsi selama 3 hari lalu untuk gas rimah sirup bisa dikonsumsi 1 kali sehari 15 ml sebelum makan nah jadi itu presentasi atau penjelasan mengenai gas terima sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab sudah siap ya dok ya untuk sesi tanya-jawab oke saya mulai bacakan wah ini udah banyak banget nih dok pertanyaan dari peserta hari ini oke saya bacakan pertanyaan pertama dari Ibu Nurmala Sirait apa ciri-ciri seseorang kena kanker usus dan awal terjadinya karena apa silahkan dok baik pertanyaan dari siapa tadi Ibu Sema dari Ibu Nurmala Sirait baik terima kasih pertanyaannya Ibu Nurmala Sirait jadi memang gejala dari kanker terutama pada kanker lambung ya dalam melihat tanda bahayanya tadi tanda bahaya jadi ada sakit ma dengan tanda bahaya sakit ma apa tadi sakit ma nyala nyari ulu hati dan rasa tidak nyaman yang ditandai juga dengan perut kembung mual kemudian rasa terbakar dan kalau ada tanda bahaya ya itu tadi di slide yang sudah saya jelaskan seperti muntah darah kemudian berat badan turun lebih dari 10% adanya anemia nah itu sudah mulai hati-hati takutnya sudah ada masalah yang serius di lambungnya nah untuk mendeteksinya adalah terus saja ke dokter untuk dilakukan pemeriksaan dan jika memang diperlukan harus dilakukan teropong nah teropong ini untuk melihat kondisi lambungnya apakah lambungnya sudah ada luka atau sudah ada tumor dan itu bisa terlihat secara visual atau secara kasat mata dengan menggunakan teropong tadi jadi yang paling penting adalah mengetahui tanda bahaya tanda bahaya dimana kita harus segera mencari pertolongan ke dokter atau segera ke rumah sakit seperti itu Mbak Yesi baik jadi seperti itu jawabannya Ibu Nurmalasirait kita perlu waspada nih kalau misalkan selain gejala lama tadi kita menemukan tanda-tanda bahaya yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Adli semoga terjawab untuk pertanyaannya lalu kita masuk ke pertanyaan berikutnya dok dari ini Bapak tuh Ibu Leho Ratin pertanyaannya ini kayaknya terkait berat badan nih dok berapa kilogram berat badan dan lingkar badan yang ideal mohon dijelaskan mungkin dok tadi saya sekilas menyinggung sedikit memang Bu untuk berat badan jadi sebetulnya ya mungkin nanti bikin sesi sendiri mungkin Mbak Yesi mengenai berat badan jadi mungkin saya ini aja secara garis besar bahwa harus dihitung IMT jadi indeks masa tubuhnya dan itu ada tabelnya bisa dilihat mungkin nanti di searching di internet itu nanti ada pembagian dari tinggi badan dan berat badan jadi berat badan seseorang itu dipengaruhi oleh tingginya kalau tingginya sampai tinggi sekali berat badannya mungkin bisa lebih banyak lebih berat tapi pada orang-orang yang kurang tinggi itu berat badannya tidak boleh sampai terlalu berat dan itu ada hitung-hitungannya ya mungkin nanti biar lebih jelas bisa searching di internet atau mungkin dibuatkan sesi tersendiri Mbak Yesi untuk kegemukan mungkin baik terima kasih dokter Adli nah ini Bapak atau Ibu Lehoratin sebenarnya dari UniHealth ini sudah beberapa kali ya mengadakan sesi kuliah umum yang membahas mengenai indeks masa tubuh atau obesitas ini jadi mungkin nanti bisa ditanya atau nanti kita bisa sharing atau bisa dicek di Instagram lalu kemudian nanti di Instagram ini ada link free nah di link free itu nanti Ibu bisa lihat nih beberapa kuliah umum yang sudah di upload ke Spotify dan juga ke beberapa platform nanti Ibu bisa lihat disitu untuk tema obesitas dan disitu ada penjelasan mengenai indeks masa tubuh yang ideal seperti itu oke kita lanjut ya dok ya ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Hana tanya dok dok saat kapan kita harus melakukan pemeriksaan helicobacter dan pemeriksaannya seperti apa itu pertanyaan yang pertama ini mau saya bacakan sekaligus atau dijawab satu-satu deh dok karena pertanyaannya cukup banyak oh iya baik silahkan dok baik jadi jika ada infeksi helicobacter pylori biasanya gejala lamahnya itu berat dan kadang-kadang sudah ada tanda bahaya sehingga nanti pemeriksaannya adalah dengan melakukan endoskopi atau tropong nah saat melakukan endoskopi tropong tersebut biasanya dokter akan mengambil jaringan sedikit di permukaan lambungnya untuk melihat kondisi permukaan lambungnya sekaligus mencek apakah ada helicobacter pylori atau tidak jadi tetap balik lagi melihat gejala berat ringan nyamah ditambah tadi tanda bahaya jadi tanda bahaya ini penting karena pintu masuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lengkap pintu masuknya adalah di tanda bahaya tersebut seperti itu mbak Yesi baik terima kasih dok lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari ibu Hana juga dok kalau kembung kita bisa minum obat mas sedangkan kalau nyeri perut yang terus menerus atau mules bagaimana cara menghindarinya silahkan dok ini ada dua gejala berarti ya kembung dan perut mules ya iya perut yang terus menerus nyeri perut yang terus menerus nyeri perut yang terus menerus ya kalau kita kembalikan ke tema hari ini bahwa nyerinya adalah nyeri ulu hati itu biasanya yang pertama yang pertama adalah dengan obat-obatan yang cepat kerjanya seperti antasida itu bisa kita minum untuk supaya gejalanya itu berkurang dengan cepat namun demikian antasida kadang-kadang tidak bisa terus berulang kita kita minum dan itu harus harus ada obat-obatan lain yang tentu saja harus konsultasi ke dokter sedangkan untuk mules nah ini kadang-kadang biasanya kalau gejala lambung jarang sampai mules kalau mules itu biasanya ada bagian-bagian di sistem pencernaan kita yang ada masalah bisa saja mules di ususnya terutama di usus besar nah itu penyakitnya berbeda lagi tergantung gejalanya seperti apa jadi baiknya memang kalau mules ada mules yang terus-menerus sebagian harus dilakukan pemeriksaan apakah memang ada keterlibatan saluran bagian saluran cerna yang lainnya selain lambung seperti itu Mbak Yesi baik lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya dok pertanyaan nomor tiga bagaimana penanganan untuk asam lambung yang berlebih apakah ada terapinya silahkan dok ya asam lambung berlebih tadi mungkin dijelaskan tadi faktor risikonya berkaitan dengan pola makan yang tidak baik jadi yang paling utama adalah memperbaiki pola makan kita seperti apa pola makan yang baik secara garis besar adalah menghindari makanan-makanan yang merangsang lambung kemudian jam makannya itu harus teratur tidak boleh telat makan dan sekali makan tidak boleh dalam porsi yang terlalu banyak jadi secukupnya saja jika sudah terkena masalah lambung atau asam lambung yang meningkat biasanya kita makan dengan porsi terbagi porsi kecil-kecil terbagi setiap dua jam kurang lebih dua jam sekali jadi setiap dua jam sekali kita harus makan dengan porsi yang kecil tidak boleh banyak dan itu butuh waktu memang obat-obatan hanya hanya untuk membantu saja sebetulnya jadi yang paling penting adalah pola makan tadi kemudian juga stres jadi kalau ada stres itu sebaiknya dihindari jika tidak bisa diatasi sebaiknya tetap harus konsultasi ke dokter untuk mengurangi stres tadi karena stres tadi juga dapat memperberat kondisi dari sakit lambung yang tersebut Mbak Yesi seperti itu baik terima kasih dok atas penjelasannya lalu pertanyaan berikutnya dok bolehkah kita konsumsi enzim pencernaan agar pup lancar dan tidak keras dan seberapa boleh mengkonsumsi enzim tersebut silahkan dok oke baik memang ada orang-orang yang punya gejala buang air besarnya sulit ya artinya tidak lancar bisa keras atau frekuensinya terlalu lama nah biasanya hal ini paling sering disebabkan karena diet lagi pola makan jadi pola makan yang rendah serat itu menyebabkan sembelit sulit buang air besar sehingga sebetulnya cara mengatasinya adalah dengan makan makanan yang tinggi serat yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan kemudian bisa juga ditambah dengan mengkonsumsi air yang cukup jadi jangan lupa minum minum yang cukup dalam sehari kemudian kita melakukan harus banyak melakukan aktivitas bergerak jadi pada orang yang banyak bergerak itu ternyata memperbaiki masalah buang air besarnya jadi itu poinnya sebetulnya itu untuk enzim pencernaan sebetulnya bukan ditujukan untuk buang air besar yang sulit tadi ya tapi mungkin mungkin ada suplementasi enzim yang ditambahkan pada penyakit-penyakit saluran cerna dimaksudkan untuk membantu kerja kerja enzim yang ada di pencernaan kita seperti itu Mbak Yesi baik jadi poin utamanya pola makan ya dok ya sama pola aktivitas ya dok baik terima kasih lanjut ya dok ini masih ada dua pertanyaan dari ibu anak pertanyaan yang kelima faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya polip baik di lambung dan di usus silahkan dok ya jadi polip ini berarti ada pertumbuhan yang berlebihan juga ya dari sel-sel di lambung ini banyak faktor jadi multifaktorial lagi jadi polip biasanya terlihat saat melakukan endoskopi gejalanya bisa saja sama seperti mah juga ada mual kemudian nyeri juga atau rasa tidak nyaman di ulu hati penyebabnya tadi multifaktorial banyak faktor salah satunya genetik pola makan juga tapi biasanya berhubungan sama genetik Mbak Yesi jadi kalau di keluarga ada polip biasanya ada resiko timbul polip di turunannya atau di garis keturunannya seperti itu Mbak Yesi baik jadi banyak faktor ya dok ya yang mempengaruhi terjadinya polip tadi lalu ini pertanyaan terakhir dari Ibu Ana jika terjadi CA lambung kalsium lambung CA lambung apa ya dok ya jika terjadi CA lambung dan terpaksa kanker lambung oh jika terjadi kanker lambung dan terpaksa lambung dipotong dan diangkat apakah bisa atau dibuat lambung buatan terima kasih dok tahan dok ya ini biasanya memang ada terapi-terapi pembedahan tadi pada kanker lambung dengan mengangkat lambungnya biasanya kalau lambung diangkat tidak ada gantinya jadi memang sudah tidak punya lambung orangnya apakah itu mempengaruhi yang jadi pertanyaan apakah itu mempengaruhi proses pencernaan sedikit banyak iya mempengaruhi tapi tidak fatal karena ada bagian-bagian pencernaan yang lain yang mengeluarkan enzim untuk pencernaan paling dia tidak boleh makan langsung banyak karena lambung itu kan fungsinya sebagai tempat penampungan sementara sedangkan kalau sudah diangkat berarti dia sudah tidak punya tempat penampungan sementara jadi makannya tidak boleh langsung banyak jadi sedikit-sedikit seperti itu jadi tidak ada lambung buatan jadi tidak dibuat lambung baru memang sudah tidak ada lambungnya seperti itu baik terima kasih dokter Adli atas penjelasannya dan semoga terjawab semua ibu Hana untuk pertanyaannya lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari ibu Hana disertai tanda bahayanya apa ya dok ini pertanyaannya ya gitu aja sih dok disertai tanda bahayanya apa saja tanda bahaya tadi usia di atas 45 tahun saat timbulnya keluhan pertama masalah emah tadi kemudian adanya perdarahan muntah darah buang air besar berdarah kemudian ada penurunan berat badan lebih dari 10% dalam 1-2 bulan terakhir kemudian adanya anemia atau kurang darah yang ditandai dengan pucat seperti itu mbak Yesi tanda bahaya kurang lebih seperti itu seperti yang tadi sudah dijelaskan di presentasi ya dok dan ada muntah-muntah yang terus menerus muntah-muntah yang terus menerus baik terima kasih dokter Adli untuk jawabannya lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari ibu Eva gejala kanker lambung ditandai dengan apa ya dokter silahkan dok gejala kanker sangat bervariasi terutama dihubungkan dengan fasenya kalau fasenya masih awal-awal biasanya gejalanya masih ringan kemudian kalau fasenya berat sudah fase lanjut gejalanya makin berat gejala ringan bisa saja ditandai dengan seperti orang sakit mah orang sakit mah yang tidak membaik dengan obat-obatan standar kemudian apalagi tadi ditambah dengan tanda gejala tadi untuk kanker biasanya ada penurunan berat badan adanya penurunan berat badan yang lebih dari 10% kemudian mungkin adanya turunan ya keturunan di keluarga yang mempunyai kanker usus terutama kanker lambung itu menjadi tanda awal untuk kita berwaspada terhadap adanya kanker lambung nah untuk mengetahuinya tentu saja harus awal itu dengan melakukan endoskopi jadi balik lagi ke tanda bahaya tanda bahaya itu penting karena itu merupakan tadi pintu masuk untuk pemeriksaan lebih lanjut lagi seperti itu tapi untuk kanker biasanya ditandai dengan penurunan berat badan yang berlebihan baik jadi faktor utamanya itu dari tanda bahaya tadi ya dok ya harus pas pada kalau misalkan selain gejala lamah juga ada faktor bahayanya tadi ya semoga menjawab ibu Eva dan terima kasih kepada dokter Adli lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya dari ibu Rani dok jika sering memar di kulit dan sesak pada dada kiri pada saat mengejan pada saat BAB apakah ini gejala lambung terima kasih dok silahkan dok memar di kulitnya di kulit mana di kulit aja ya gak ada keterangan lebih lanjut sih dok hanya memar di kulit dan sesak pada dada kiri pada saat mengejan pada saat BAB dan apakah ini gejala lambung ya sebenarnya untuk mengejan kita tidak boleh terlalu banyak mengejan karena kenapa karena dapat mempengaruhi organ yang lain terutama pada orang-orang yang memang sudah ada penyakit komorbid seperti jantung nah biasanya sesak timbulnya itu kalau kita terlalu sering mengejan terlalu hebat itu bisa timbul sesak nafasnya jadi berat nah itu sebenarnya tidak boleh kemudian kalau memar sejauh ini sih ya itu tadi memarnya di daerah mana dulu dilihat dulu kalau memang ada memar biasanya ada hubungan dengan pembulu darah atau ada di gangguan darah gangguan pembekuan darah tapi biasanya jarang berhubungan sama mengejan itu sangat jarang sangat jarang sekali takutnya ada ada komorbid lain atau ada penyakit lain yang diderita yang berkaitan dengan memar tersebut tapi untuk sesak nafas bisa tadi terutama pada pasien-pasien yang mengalami masalah jantung itu bisa menyebabkan sesak nafas setelah mengejan itu mbak Yasi baik terima kasih dokter Adli dan semoga menjawab atas pertanyaannya Ibu Rani lalu ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Agus Suparmiati kalau ini mengenai produk saya mau menjawab ya dok yang mbak Yasi mau tanya kalau minum gas rimah itu kalau sakit aja apa harus setiap hari jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan untuk dosis gas rimah ini tergantung dari ibu sakitnya kenapa kalau misalnya ibu menderita makronis itu bisa dikonsumsi selama 2 bulan dan kalau misalkan ibu menderita makhut itu bisa dikonsumsi selama 3 hari seperti itu lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari ini ada 2 peserta yang minta tolong di unmute mungkin bisa disampaikan melalui kolom chat ya bapak dan ibu nanti biar saya bantu bacakan untuk dilaikkan ke dokter Adli ini pertanyaan selanjutnya dari ibu Sriherlina dok apakah sesak dan kesulitan menelan saat makan termasuk gejala penyakit lambung silakan dok baik biasanya mungkin sesaknya itu adalah rasa tercekik di tenggorokan biasanya itu kadang-kadang berhubungan sama GERD penyakit GERD jadi ada rasa tidak nyaman sampai ke tenggorokan tetapi tidak sampai sesak jadi nafasnya itu sebenarnya tidak bermasalah tetapi ada rasa sedikit mengganjal atau tercekik di tenggorokan seperti itu jadi itu bagian dari sakit GERD biasanya seperti itu baik terima kasih dokter atas penjelasannya lalu ini pertanyaan lanjutan dari ibu Esther ini terkait dengan produk juga dok mohon izin untuk menjawabnya pertanyaannya jika sudah konsumsi lebih dari 2 bulan apakah tidak apa dan karena sampai sekarang masih nyakit asam lambung mama saya masih belum sembuh nah jadi seperti yang dosis direkomendasikan jika sudah mau konsumsi selama 2 bulan tapi mungkin masih ada gejala yang timbul mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut lagi ke dokter ya Bu untuk dilihat sebenarnya untuk melakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu lalu pertanyaan berikutnya ini dari ibu Lehoratin apa ada hubungan antara infeksi lambung dengan rasa sakit dan panas tulang punggung karena saya ini sedang melakukan pengobatan penyakit infeksi lambung mohon penjelasannya silahkan dokter ya jadi gejala lambung seperti saya sudah sampaikan di awal bahwa bisa ada penjalaran jadi nyerinya itu bisa menjalar sampai ke punggung belakang seperti itu gejala lambung atau tadi sakit mah tadi kadang-kadang dipengaruhi sama faktor resiko salah satunya infeksi mungkin yang dimaksud dengan infeksi lambung adalah infeksi helicobacter pylori mungkin seperti itu tapi biasanya itu tadi harus ada bukti juga harus ada bukti apakah memang sudah dilakukan konfirmasi ada kuman lambungnya atau tidak ada kuman helicobacter bakterinya atau tidak seperti itu tapi yang jelas gejala lambung atau gejala sakit mah bisa saja menjalar sampai ke punggung belakang baik terima kasih dok atas penjelasannya lalu ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Marlina jadi beliau ini sudah mengkonsumsi obat yang mengandung pukwadan tadi tapi tidak ada perubahan nah mungkin ada saran dari dokter ya biasanya kalau masih ada gejala atau gejalanya tidak tuntas memang baiknya dikonsultasikan ke dokter jadi artinya sudah dicari ke arah penyebabnya itu apa sebenarnya problemnya apakah ada masalah yang lebih serius atau tadi jajanan pola makan yang belum teratur karena pola makan itu adalah mutlak itu adalah backbone backbone untuk penyembuhan dari gejala-gejala lambung khususnya tadi dispepsia fungsional dan GERD baik jadi walaupun domino obat tapi pola makan dan pola aktivitasnya tidak diatur dengan baik jadi sama aja gitu ya dok jadi faktor utamanya harus diperbaiki terlebih dahulu terima kasih dok atas penjelasannya lalu pertanyaan berikutnya dari Ibu Christina mau tanya dok apakah mah bisa berakibat pada stroke silahkan dok ya tadi sebenarnya dihubungkan sama tukak lambung ya jadi ada tukak lambung bisa timbul pada orang-orang yang mengalami stroke berat itu bisa saja timbul jadi sebaiknya memang gejala-gejalanya harus cepat ditangkap apakah memang ada gejala mah yang paling bahaya apakah tadi ada tanda bahaya atau tidak itu harus cepat ditangkap dan cepat diobatin diterapi karena bisa saja menjadi lebih serius penyakit yang bayasi seperti itu baik terima kasih dok atas penjelasannya lalu kita lanjut ke pertanyaan dari Ibu Tutik Rodiah sorry dok apakah asam lambung bisa menjadi pemicu ke jantung silahkan dok ya tadi mungkin saya sekilas menyinggung masalah GERD tadi ya jadi sebetulnya berbeda asam lambung tidak menyebabkan masalah di jantung tetapi gejalanya bisa saja hampir mirip terutama pada penderita GERD kenapa karena asam lambungnya itu naik sampai ke kerongkongan dan itu posisinya di dada dan dekat dengan jantung jadi bisa saja gejalanya hampir mirip namun demikian tidak ada hubungannya tetapi tetap harus waspada pada orang-orang yang mengalami nyeri dada itu tetap harus waspada terhadap jantung apalagi orang tersebut mempunyai penyakit comorbid seperti darah tinggi ataupun diabetes nah itu hati-hati lagi kalau untuk diabetes karena diabetes kadang-kadang karena sarahnya sudah terganggu dia tidak spesifik nyerinya seperti itu tapi untuk prinsipnya asam lambung tidak menyebabkan masalah di jantung tetapi gejalanya bisa hampir mirip bisa hampir mirip jadi kalau misalnya ada nyeri dada yang hebat berkepanjangan ya baiknya itu tetap harus ke dokter biar bisa diperiksa lebih lanjut apakah ini nyerinya karena GERD atau ini nyerinya karena jantung atau karena sakit jantung baik terima kasih dok untuk penjelasannya lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Wiese dok tolong tanya kalau minum obat anti nyeri bisa mengganggu mah bisa mengganggu mah jadi apakah kalau mau minum obat anti nyeri harus dengan obat mah silahkan dok iya jadi obat-obatan anti nyeri yang diminum berkepanjangan yang diminum terus-menerus berkepanjangan itu mempunyai efek mengganggu lambung seperti itu Mbak Yesi jadi memang yang paling penting adalah kita bijaksana minumnya jadi kalaupun memang harus minum berkepanjangan harus konsultasi ke dokter untuk diberikan obat yang sesuai atau bahkan dicari penyebab nyerinya itu karena apa karena obat itu hanya untuk mengurangi gejala kadang-kadang penyakitnya masih terus saja ada jadi dia hilang timbul situasi atau kondisinya kadang-kadang memang bisa diberikan obat lambung namun demikian tetap saja punya resiko untuk timbul masalah di lambung jika kita minum obat anti nyeri berkepanjangan Mbak Yesi walaupun sudah minum obat lambung baik jadi tidak menutup kemungkinan ya dok ya ya baik terima kasih dok lalu lanjut ke pertanyaan berikutnya ini nama akunya Galaxy J1 ini dok dok izin bertanya setelah BAB perut saya jadi begah dan gak enak banget itu kenapa ya dok silahkan dok oke ini sebetulnya gejalanya mungkin di luar tema yang kita bicarakan ya ini kemungkinan sih kalau adalah seperti itu problemnya biasanya di usus besar di usus besar biasanya gangguan fungsional juga jadi sebagian besar pada pasien-pasien yang menerita seperti ini usus besarnya secara struktural tidak apa-apa tetapi secara fungsi nah ini penyebabnya tadi sama dari pola makan juga yang tidak sehat kemudian dari stres stres juga mempengaruhi jadi kalau stres itu kadang-kadang memang banyak berpengaruh ke sistem pencernaan kita jadi memang jadinya harus apa ya kita mengatasi stres yang berlebihan jadi itu biasanya dari tadi untuk kembali ke pertanyaan itu biasanya dari masalah di usus besar bukan di lambungnya baik jadi faktor utamanya dari pola makan dan juga faktor stres ya dok ya bisa mempengaruhi terima kasih dokter Adli atas jawabannya lalu kita lanjut ke pertanyaan dari pak freddy siman juntak ini ada tiga pertanyaan saya bacakan satu-satu ya dok ya yang pertama apakah penyakit mah bisa sembuh jawabannya tergantung tadi kondisinya seperti apa pada kondisi-kondisi yang ringan tentu saja harapan sembuhnya lebih besar terutama pada penyakit disresia fungsional namun demikian hal ini tetap dipengaruhi sama pola makan kalau pola makannya tidak benar lagi dia kambuh lagi biasanya kalau stresnya ada lagi dia kambuh lagi seperti itu jadi kalau faktor pemicunya ada dia bakal kambuh lagi gitu ya dok ya oke baik lalu pertanyaan berikutnya yang kedua muntah keluar warna kuning itu sudah tahap mana ya dok silahkan dok ya kalau mungkin ini hubungannya sama tanda bahaya tadi sebenarnya kalau yang tanda bahaya adalah muntahnya berwarna hitam atau darah segar kalau kuning biasanya itu cairan lambung yang keluar seperti itu mbak Yesi lalu lanjutannya apakah dengan bijalah tadi minum obat mah di pasaran apakah salah sebenarnya tidak salah juga ya untuk pertolongan pertama boleh jadi tadi antasida boleh untuk pertolongan awal namun demikian itu kan tidak boleh jangka panjang minumnya jadi obat-obatan tertentu itu ada jangka waktunya kalau masih berlanjut ya itu harus diperiksa lebih lanjut ke dokter takutnya ada kondisi lain yang menyebabkan gejala-gejala baik terima kasih dok lalu itu oh sudah pertanyaan dari pak freddy lalu lanjut dari pertanyaan selanjutnya dari ibu nurlayla dok saya sakit mah biasa sampai nyeri ke dada sebelah kiri terus sakit sampai tenggorokan sakit ke bagian telinga dan kepala apalagi kalau makan yang berminyak apa itu berhubungan dengan sakit mah dok silahkan dok terima kasih pertanyaannya mungkin kalau dilihat dari gejalanya ini gejala gerd jadi reflux atau aliran balik asam lambung sampai ke atas dia bisa sampai ke atas bahkan sampai ke rongga apa tenggorokan ya bisa sampai sampai ke atas itu ininya asam lambungnya dan gejalanya biasanya ya itu nyeri dada kemudian bisa menjalar sampai ke leher rasa tercekik di leher bisa saja disertai juga dengan pusing dan sakit kepala mbak Yesi oke baik jadi bisa saja ya dok disertai dengan beberapa gejala tadi dan berkaitan dengan mah semoga terjawab pertanyaannya ibu Nur Laila lalu ini pertanyaan selanjutnya dok dari ibu lehoratin dok bolehkah penderita mah makan daging silahkan dok jawabannya boleh boleh yang gak boleh adalah kalau dagingnya dibumbu dengan zat-zat yang merangsang lambung itu hati-hati kemudian tadi pola makan jam makannya jam makannya harus terkontrol harus baik tidak boleh telat kalau kita telat mau makan apapun bisa timbul mahnya jadi mau makan apapun termasuk daging bisa timbul mahnya jadi artinya dagingnya tetap boleh dimakan tetapi harus dilihat jam makannya kemudian bumbunya seperti apa proses pengolahan masakannya seperti apa itu yang lebih penting baik terima kasih dok terakhir lalu ini pertanyaan terakhir nih dok dari Ibu Marlina Lia dok bahayakah asam lambung yang naik sampai kerongkongan silahkan dok ya ini tadi balik lagi ke GERD sebetulnya kalau terus-menerus terjadi hal tadi jadi asam lambung yang naik ke kerongkongan tentu dengan jangka waktu yang lama dia bisa menyebabkan masalah di kerongkongannya yang paling berat adalah kanker kanker di kerongkongan itu bisa timbul gara-gara GERD jadi kalau ditanya apakah bahaya kalau jangka panjang iya bisa timbul penyakit yang lebih berat jadi tetap harus segera diatasi kalau kita punya GERD baik jadi mulai sekarang setelah kuliah umum ini kalau ada gejala maha jangan anggap sepele ya dok ya karena gejala maha belum tentu mahringan bisa jadi ada tanda-tanda bahaya lainnya dok ternyata ini ada pertanyaan lanjutan gak apa-apa ya dok ya silahkan ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Rosalma dok saya ada riwayat mah nyeri sampai di punggung dan sering sendawa kadang saya malu dengan lingkungan saya karena seringnya sendawa pas mah tambuh sakit yang tidak tertahankan kadang ada muncul pikiran apakah saya akan meninggal ya gitu dok jadi pertanyaannya ada riwayat mah nyeri sampai di punggung dan sering sendawa ya kalau dilihat gejalanya ya itu memang berhubungan sama lambung ya jadi adanya peningkatan asam lambung yang kadang juga menimbulkan gas gas yang berlebihan dalam lambung yaitu gejalanya bisa timbul tadi rasa kembung sendawa berlebihan nah kadang-kadang juga mempengaruhi pikiran nih tadi kan ada hubungan juga tadi dengan kecemasan yang bisa berhubungan dengan lambung nah mungkin Ibu ini sudah ada timbul kecemasannya karena sudah memikir macam-macam jadi ya sebaiknya harus segera diatasi gejala ini yang paling mudah adalah tadi kalau timbul gejala bisa minum nyeri ya bisa minum obat-obatan antasida dulu tetapi untuk jangka panjang balik lagi ke pola makan pola makannya itu harus diperbaiki jadi pola makan yang teratur yang sehat itu harus dijalankan kalau tidak nanti gejalanya sulit hilang ya Mbak Yesi baik terima kasih dok jadi seperti itu jawabannya Ibu semoga membantu lalu ini pertanyaan berikutnya dari Ibu Christina mau tanya dok keluarga saya ada yang kena mah kalau mahnya sudah kambuh dia tidak bisa bergerak boleh dikatakan lumpuh total berlangsung dua atau tiga hari nah dengan gejala tersebut itu sudah termasuk mah yang mana silakan dok ya untuk gejala lama memang paling dominan nyeri ya nyeri itu bisa dari yang ringan sampai yang berat gantung sensitifitas masing-masing orang ada orang yang nyerinya sedikit tapi reaksinya berlebihan itu kadang juga bisa terjadi juga namun sebenarnya yang paling penting adalah tadi melihat tanda bahaya jika ada tanda bahaya nah itu hati-hati takutnya penyakitnya lebih serius dari yang kita rasakan cuma memang kadang-kadang pada penderita makronis biasanya bisa timbul memang nyeri yang berlebihan nyeri sekali nyeri sekali akibat ya tadi memang dia sudah punya bawaan ya untuk penyakit makronisnya mungkin dia ada faktor pencetus yang menyebabkan kambu dan kambunya itu biasanya bisa saja timbulnya lebih berat mbak Yesi nyerinya tadi tetapi balik lagi ke tanda bahaya tanda bahayanya ada atau tidak yang paling penting kembali ke tanda bahaya tadi baik terima kasih dokter Adli untuk penjelasannya dan semoga membantu Ibu Kristina untuk pertanyaannya ini nampaknya di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi ini dok dari peserta dengan demikian berarti sudah berakhir untuk sesi tanya jawab di kuliah umum kita sore hari ini terima kasih kepada dokter Adli yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing dan juga untuk memberikan ilmu kepada kita mengenai mah ini sehingga kita sekarang sudah tahu bahwa mah itu merupakan suatu gejala dari beberapa penyakit yang berkaitan dengan lambung dan tidak bisa disepelekan ya dok ya kita juga harus aware atau harus lihat nih apakah ada tanda bahaya yang menyertai atau tidak dan tentunya selain dengan melakukan pengobatan kita juga harus tetap menjaga faktor utamanya yaitu menjaga pola makan dan juga pola aktivitas fisik seperti itu dok ya kalau kurang lebih untuk summary dari kuliah umum kita hari ini ya terima kasih kepada dokter Adli untuk waktunya semoga tidak bosan untuk nanti berbagi ilmu kembali dengan keluarga Uni Health dan semoga dokter sehat selalu dan sekarang saya kembalikan lagi ke Pak Jafar silahkan Pak Jafar yes terima kasih Mbak Yesi baik-baik semuanya tepuk tangan yang membeli untuk dokter Adli dan Mbak Yesi yeay terima kasih dok terima kasih banyak sudah meluang waktunya sharing dengan Uni Health Family Indonesia semoga ilmu yang kita dapat hari ini itu bisa kita aplikasikan dan bermanfaat untuk kita terutama dan juga seluruh keluarga kita Pak Ibu semuanya jadi jangan lupa berbagi sharingkan lagi ilmu yang kita dapat hari ini kepada teman-teman kita yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir dalam kuliah umum nah Pak Ibu semuanya enak ya di Uni Health itu setiap hari bisa dapat ilmu baru dan hari ini juga luar biasa saya perhatikan yang bertanya itu banyak mungkin ini kalau waktunya masih lama itu akan nambah terus ya Pak Ibu semuanya namun karena jam tayang kita juga sudah terbatas maka kita batasi untuk tanya-jawabnya ya Pak Ibu semuanya saya lihat di sini belum semuanya menjadi keluarga besar Uni Health ini artinya belum punya KTP Uni Health Pak Ibu semuanya jadi saya mengundang Pak Ibu semuanya untuk yang belum menjadi Uni Health Family segera menjadi bergabung menjadi Uni Health Family Pak Ibu semuanya karena dengan menjadi keluarga besar Uni Health Pak Ibu semuanya akan mendapatkan banyak sekali keuntungan-keuntungan ya banyak sekali keuntungan-keuntungan Pak Ibu semuanya nah apa saja keuntungannya nah kita perlu tahu nih Pak Ibu semuanya karena di bulan ini ya bergabung itu untungnya banyak banget makanya saya mengajak untuk yang belum menjadi member ataupun Pak Ibu semuanya di sini yang sudah menjadi member Uni Health ini kesempatan untuk mengajak teman-temannya rubah hidup bersama Uni Health semuanya tentunya lebih sehat lebih bisa menikmati hidup bersama Uni Health dan dari tanggal 10 kemarin sampai tanggal 17 Juni 2021 Uni Health mempunyai hadiah untuk Anda yang baru join menjadi keluarga besar Uni Health Family maupun untuk Anda yang saat ini mau mengajak temannya untuk menjadi keluarga besar Uni Health Family apa saja berikut ini Pak Ibu semuanya ini promonya ini hanya sampai tanggal 17 Juni maka Anda harus ambil join dapat hadiah yang pertama Anda bergabung murah banget hanya 99 ribu ini kalaupun ini mungkin hanya senilai makan siang Anda untuk satu hari ya ataupun makan Anda satu hari makan siang dan makan malam kalau Anda rubah menjadi join menjadi keluarga besar Uni Health Anda dapat satu produk senilai 265 ribu sekali join itu manfaatnya panjang banget mungkin sehari ini Anda join itu bisa merubah kehidupan Anda ke depannya siapa Anda hari ini mungkin berbeda satu tahun ke depan kalau Anda putuskan hari ini bergabung menjadi keluarga besar Union Health Family untuk Anda yang belum join karena 99 ribu pertama Anda dapatkan produk senilai 260 ribu Anda dapat Nutrimat Nutrimat ini nutrisi mata minus dan selinder serta dapat menurutkan resiko berbagai masalah di mata cocok untuk karyawan Anda yang karyawan PNS ataupun pelajar yang sering seperti kita ini di depan handphone ataupun laptop jadi manfaatkan ataupun Anda bisa pilih join yang kedua itu 499 ribu itu Anda dapat dua produk itu yang Anda dapatkan dua botol Magozei ukuran 375 mili dan juga satu Nutrimat ini bagus banget kandungan antioksidan lengkap dipandu tambah dengan Nutrimat ini bagus untuk mata Anda dan juga proteksi dengan radikal bebas untuk seluruh tubuh Anda murah pilih yang 99 ribu jadi member ataupun 499 ribu jadi member ataupun paket yang ketiga ini paket Magozei dan Legres paket produk antioksidan yang paling lanis-manis di UniHealth Anda hanya join 100.999.000 maka UniHealth berikan hadiah senilai 4 jutaan baik-baik semuanya berupa 4 botol Magozei besar 750 mili ditambah dengan 8 box Legres itu senilai 4 jutaan dan Anda bisa mengikuti program loyalty karena ini sudah ada poinnya 1 juta poin dan Anda akan mendapatkan cashback rekening 5% dari BV-nya jadi pilih yang mana pilih yang nomor 3 join untung dan manfaatkan keuntungan-keuntungan yang ada di UniHealth yang berikutnya semuanya untuk Anda yang sudah jadi member ajak sekarang juga undang teman-temannya bergabung menjadi keluarga besar UniHealth Family komunitas sehat dan juga menjadi entrepreneur UniHealth semuanya Anda akan di BWing menjadi seorang entrepreneur pengusaha di UniHealth pengusaha di bidang produk-produk hair bar nutrasetica berstandar farmasi semuanya ajak 3 orang masing-masing 1 juta PV maka Anda akan mendapatkan coffee maker shop gratis yang akan kita kirim ke alamat Anda masing-masing promo ini akan berakhir tanggal 17 jadi ajak teman 3 3 teman Anda untuk bisa sama-sama seperti Anda saat ini kemudian ini kabar gembira untuk penderita diabetes harapan terbesar untuk penderita diabetes adalah bisa hidup normal kembali seperti kita semua saat ini bagi semuanya jangan sampai orang penderita diabetes tidak pernah ditangani dan tidak pernah dipedulikan sehingga banyak sekali penyakit komplikasi-komplikasi yang sebagai akibat karena dia punya penyakit diabetes tapi tidak diberikan terapi-terapi tidak diberikan produk-produk nutrasetica UniHealth dan ini UniHealth sampai tahun 17 memberikan promo spesial untuk ya penderita diabetes namun sebelum itu untuk yang belanja 10 juta nanti apakah Anda stokis kalau belum menjadi stokis saya sarankan segera menjadi distributor atau stokis UniHealth yang memasarkan produk-produk berstandar farmasi dari Soho Global Health Company perusahaan Soho Global Health perusahaan terbuka TBK semuanya jadi keuntungannya banyak untuk menjadi distributor karena setiap belanja 10 juta Anda bisa berkesempatan tebus murah produk ini 20 produk kalau setiap kelipatan 10 juta Anda bisa tebus murah 20 blucovid susu akhirnya kalau Anda jadi distributor UniHealth itu hanya 40 juta rupiah Anda bisa tebus 80 box blucovid susu ini senilai sekitar 10 jutaan semuanya kalau Anda buka distributor 40 juta Anda bisa dapat keuntungan lebih dari 15 juta rupiah manfaatkan saya semuanya bisa tebus 20 blucovid susu senilai 2,7 juta rupiah atau pilih 10 slim health ini adalah suplemen dengan bahan baku yang sudah teruji klinis ini bermanfaat untuk mengurangi lemak serta menurunkan berat badan sehingga secara otomatis mengurangi resiko dari penyakit diabetes yang satu susu nutrisi untuk penderita diabetes pilihan yang kedua adalah slim health untuk menurunkan berat badan pemicu penyakit diabetes segera manfaatkan karena untuk belanja kita juga ada promonya yang pertama semuanya beli satu gratis satu paket yang pertama paket karja anak bangsa glukodia drink plus susu untuk diabetes itu beli satu gratis satu jadi Anda beli dua paket ini dua produk ini Anda hanya bayar 50% saja atau Anda untuk Indonesia Barat Anda hanya bayar 827.500 murah banget jadi orang bisa sehat maksimal semuanya atau pilihan yang kedua buy one get one antioksidan plus supplement untuk diabetes ini ada magozai plus glukosefit ini ekstrak dari sindulin PF atau kayu manis yang membantu untuk menurunkan kadar gula dalam darah dan juga membantu pankreas Anda supaya lebih sehat ini dua magozai plus dua glukosefit ini Anda hanya bayar 1.109.000 saja murah dan juga paket yang ketiga ini paket lengkapnya atau Nutra Seatica Pack Nutra Seatica Pack 4 ini untuk terapi diabetes terdiri dari dua glukosefit susu 750 gram dua glukosefit drink dua glukosefit kaplet 30 isinya kemudian dan empat astakot ini lengkap banget untuk yang sudah diabetes itu hanya 2.66.500 baik-baik semuanya promo ini memang kita berikan untuk Anda semuanya keluarga besar unial family apakah Anda punya keluarga diabetes ataupun Anda sehat saat ini kalau Anda sehat ini waktunya untuk membantu teman-teman kita yang sudah kena diabetes untuk Anda yang punya rewet diabetes tanggulangi jangan sampai penyakit lebih parah kita bisa hidup lebih normal seperti normal dengan produk-produk dan manfaatkan promo ini semuanya dengan membeli promo ini kesempatan sampai tengah 17 ini artinya kita bisa lebih banyak dapat produk kalau kita lebih banyak dapat produk itu lebih maksimal untuk terapinya selamat memanfaatkan promo ini sekali lagi Bapak-Ibu semuanya untuk Anda yang saat ini belum menjadi member segera menjadi member untuk Anda yang sudah menjadi member UniHealth segera menjadi stokis UniHealth untuk Anda yang sudah menjadi stokis UniHealth segera kualifikasi super premium yang sudah menjadi super premium segera menjadi leader UniHealth Bapak-Ibu semuanya kita sama-sama menjadi entrepreneur UniHealth sama-sama menjadi pengusaha UniHealth sama-sama menjadi Bapak-Ibu bisnisman bersama produk-produk Nutra Cetica UniHealth Soho Global Health Bapak-Ibu semuanya terima kasih sampai penghujung dari perjumpaan kuliah umum kita semoga semuanya sehat selalu dan semua bisnisnya lancar semua keluarganya sehat semua keluarganya bahagia dan harmonis terima kasih selamat sore UniHealth Family semangat sehat yes rest to the side terima kasih selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati